Pertemuan di Kota Raja Jilid 13. 13. Pertempuran 11 Pedang Kembali Chiuleng Liong merangsak maju untuk menghadang tiga orang bandit lain, dua orang di antara bandit itu segera melompat mundur untuk berkelit, salah seorang di antaranya tak keburu kabur, segera ditangkap dan diangkat tinggi-tinggi, belum sempat ia berontak, tubuhnya sudah dilemparkan ke arah seorang rekannya. Dalam keadaan kaget, bandit itu langsung menghujamkan goloknya ke depan, beruuk ujung golok langsung tembus di tubuh bandit yang terlempar tadi, merasa dirinya ditusuk rekan sendiri, bandit itu meraung kalap, sesaat menjelang ajalnya dia melancarkan sebuah bacokan pula, akibatnya kedua orang itu mati mengenaskan. Chiuleng Liong kembali unjuk kebolahan, dalam sekejap dia telah membunuh tujuh orang penyamun, keangkeran serta keganasannya memaksa kawanan bandit yang mengepung di sekelilingnya kabur menghindarkan diri. Chiuleng Liong mendengus dingin, tangannya berkelebat berusaha menyambar tubuh kawanan bandit yang kabur, ketika sambarannya gagal, segera dialepaskan tiga tusukan maut. Di antara tiga garis cahaya pedang yang menyilaukan meta, tiga orang bandit menjerit kesakitan dan roboh terkapar. Kembali Chiuleng Liong mendengus, dengan langkah lebar dia serbu kawanan bandit yang sedang mengepung Liu Ingpeng. Kemunculan Chiuleng Liong yang tiba-tiba, bahkan dalam sekejap berhasil membantai sepuluh orang bandit, membuat sisa lima orang yang masih hidup ketakutan setengah mati, karena semangat tempurnya buyar, dalam waktu singkat. Mereka dibikin keteter oleh serangan dua prajurit yang justru bangkit semangatnya setelah melihat kehadiran Seng Panglima. Tiba di tepi arna pertarungan, kembali Chiuleng Liong melancarkan tiga buah serangan kilat, di antara kiluan cahaya tajam kembali dua orang bandit menjerit ngeri dan roboh bermandikan darah, ia memutar badannya bagai gangsing, lagi-lagi tiga buah serangan berantai dilancarkan. Traaang, Traaang, Traaang kali ini ketiga buah serangannya berhasil ditangkis orang, ketika berpaling, Chiuleng Liong segera mengenali orang itu adalah si tongkat Raja Bengis Yeutian Liong. Waktu itu Yeutian Liong sedang marah karena posisi di atas angin yang berhasil diraihnya dengan susah payah dihancurkan oleh serangan Chiuleng Liong, tanpa banyak bicara dia langsung mengayunkan tongkatnya dan dihantamkan ke tubuh lawan. Sereet, Sereet, Sereet Chiuleng Liong melepaskan serangkaian tusukan yang memaksa Yeutian Liong mundur ke belakang, kemudian serunya, Opas Liu, kawanan kurcaci itu kuserahkan kepadamu. Lalu sambil berpaling ke arah Yeutian Liong, ujarnya pula, dalam namamu ada kata naga, namaku juga memakai kata naga, mari kita buktikan naga mana yang akan menang. Sementara itu Liu Ingpeng yang merasa daya tekanannya berkurang banyak, segera memanfaatkan peluang itu untuk melancarkan serangkaian babatan, kembali tiga orang bandit roboh binasa. Sisanya yang tiga orang lagi tak berani bertarung lebih lama, mereka segera putar badan dan kabur terbirik-birit, sayang kecepatan lari mereka tak sanggup menandingi kecepatan Liu Ingpeng, akhirnya orang-orang itu terjungkal semua dalam keadaan tak bernyawa. Kembali Liu Ingpeng mengayunkan goloknya bergabung dengan dua orang prajurit itu, tak selang lama seluruh bandit sudah habis terbantai, kini tinggal Yeutian Liong seorang. Yang harus bersusah payah bertarung sengit melawan si monyet sakti bertangan tiga Ciu Leng Liong. Di tengah pertempuran, mendadak Ciu Leng Liong membentak keras, lihat serangan. Yeutian Liong mengira musuh melepaskan senjata rahasia, segera dia berkelit ke samping, siapa tahu bukan Amgi yang dilepas, pedang Ciu Leng Liong tahu-tahu sudah merangsek ke depan sambil melancarkan beberapa jurus serangan mematikan. Lihat serangan kembali Ciu Leng Liong membentak. Sekali lagi Yeutian Liong berkelit ke samping, lagi-lagi tak ada senjata rahasia yang menyambar tiba, pertarungan pun kembali berlangsung cepat. Lihat serangan kembali Ciu Leng Liong membentak sambil mengangkat tangannya ke atas. Yeutian Liong menyangka musuhnya hanya menggertak saja, dia enggan tertipu, siapa tahu kali ini benar-benar muncul 7-18 macam senjata rahasia yang langsung menyergap ke arahnya. Yeutian Liong tak menyangka kali ini pihak lawan benar-benar melepaskan senjata rahasia, dia pun tidak mengira kalau ada orang bisa melepaskan belasan macam senjata rahasia dalam waktu yang bersamaan, tergopoh-gopoh dia putar toyanya untuk menangkis, 11-12 macam senjata rahasia segera tersapurontok, Tapi masih ada 5-6 macam MG yang tetap menghujam di kaki, lengan, paha, bahu dan lututnya. Yeutian Liong menjerit kesakitan, saking sakitnya dia sampai tak mampu menggenggam toyanya lagi, badannya segera roboh terguling di tanah. Lik Uing Peng segera mengayunkan goloknya siap membunuh orang itu, tapi Ciu Leng Liong segera menangkis dengan pedannya, sekalian ia totok 4 buah jalan darah di tubuh si Toyaraja Bengi Syeutian Liong, membuat orang itu tak mampu berkutik lagi. Setelah beristirahat sejenak untuk mengatur pernafasan, Ciu Leng Liong, Lik Uing Peng dan kedua orang prajurit itu berangkat untuk bergabung dengan pasukan induk. Ketika itu pertarungan antara Ching Sao Song melawan Ciu Pei sedang berlangsung amat sengit, deru angin tajam serasa menyelimuti seluruh angkasa. Ternyata pertarungan antara Ching Sao Song melawan Ciu Pei sudah mulai berlangsung, ilmu yang mereka adu adalah ilmu pedang. Ciu Pei dengan ilmu pedangnya menyerang lawan habis-habisan, bagai sambaran petir menggelegar tiada hentinya di sekeliling tubuh musuh. Ching Sao Song tak berani bertindak gegabah, pedang hijau pupusnya diputar bagaikan seekor naga hijau yang beterbangan di angkasa, sambarannya di antara kilatan cahaya putih membiaskan satu pemandangan yang indah di udara. Setelah bertarung 50 gebrakan, jurus serangan Ching Sao Song makin aneh dan banyak perubahan, sudut serangan yang diarah pun sukar diduga sebelumnya, semuanya dilakukan dengan ringan dan lincah. Jurus serangan Ciu Pei pun cepat, seringkali Ching Sao Song gagal menemukan titik kelemahan lawan, semakin diteter semakin sulit baginya untuk mendekati lawan, sehingga tak satupun serangan yang dilancarkannya berhasil mendekati tubuh lawan. 70 gebrakan kemudian, tiba-tiba Ching Sao Song berseru sambil tertawa terbahak-bahak, ternyata ilmu pedang sambaran petir luar biasa hebatnya, sekarang cobalah hit cukiam hoat. Ilmu pedang satu huruf, ini. Ching Sao Song adalah seorang jago berbakat alam, setiap kali bertemu jurus serangan yang ampuh, dia selalu dapat menciptakan sebuah jurus tandingan untuk menjebol gerak serangan lawan. Biasanya setiap kali dia menerima satu jurus serangan lawan, maka jurus berikutnya dia sudah berhasil menciptakan jurus tandingan. Namun dalam pertarungan kali ini, berhubung jurus serangan yang dimiliki Ciu Pek Ih terlalu cepat dan hebat, Ching Sao Song butuh 70 gebrakan baru berhasil menciptakan ilmu pedang satu huruf untuk menandinginya. Kunci utama yang diandalkan Ciu Pek Ih dalam ilmu pedang sambaran petirnya adalah kecepatan, dengan kecepatan penuh, sudut serangan paling jitu dan jarak paling dekat dialukai musuhnya. Sebaliknya inti ilmu pedang satu huruf adalah kelurusan, seperti tulisan satu sendiri, gerak serangannya lempang, datar dan menyatu, keterbukaan justru menjadi kontra dari kecepatan petir. Ketika Ciu Pek Ih melepaskan sebuah tusukan dengan kecepatan luar biasa, Ching Sao Song segera melintangkan pedangnya untuk menangkis, dengan jurus It Witok Kang, sebuah sampan menyeberangi sungai, dia giring senjata lawan ke arah lain. Merasa senjatanya digiring ke samping untuk dibuang, Ciu Pek Ih segera miringkan senjata sambil menusuk kembali dengan jurus Kim Chow A Ye U Chow, ular remas meluncur pergi, di antara kilatan cahaya pedang satu tusukan demi satu tusukan dilontarkan secara beruntun. Ching Sao Song menjengik dingin, menggunakan jurus It Chi Tionggoan, menuding daratan Tionggoan, dia tusuk tubuh pedang lawan sesaat sebelum pedang Ciu Pek Ih sempat diputar, triing diiringi dentingan nyaring, tubuh senjata melenceng ke samping dan gagalah Ciu Pek Ih melanjutkan gerak serangannya. Begitu berhasil dengan serangan pertama, Ching Sao Song tidak menyianyikan kesempatan lagi, secara beruntun dialancarkan tiga serangan dengan jurus It Kot Ji Hiong, menentukan jantan dan betina, It Nian Chi Jak, salah dalam keputusan sesaat, dan It Tok Chi Hoat, satu sentuhan. Mengobarkan semuanya, tiga rangkaian serangan yang memaksa Ciu Pek Ih harus mundur sejauh tiga langkah. Untuk sesaat Ciu Pek Ih agak tertegun, segera dia membalik senjatanya menggunakan jurus sengkong tiam-tiam, cahaya bintang berbintik, serem tetan titik cahaya bintang yang menyilaukan mat se langsung membungkus batok kepala musuh. Ching Sao Song membentak keras, tiba-tiba dia melambung ke udara diiringi sekilas cahaya yang menembus berbintik cahaya bintang, inilah jurus It Hoi Ji Yong Tian, terbang melambung menembus angkasa, kemudian secepat kilat dia menusuk ke bawah dengan jurus It Tiam Leng Si, tutulan sakti membangkitkan sukma, mengancam batok kepala musuh. Dengan perasaan terkejut Ciu Pek Ih merendahkan kepalanya, sekalipun berhasil lolos dari babatan lawan, tak urun kain pengikat kepalanya tersambar hingga lepas. Tanpa menggubris ikat kepalanya, Ciu Pek Ih mundur sambil melancarkan sebuah tusukan, dia ancam sepasang kaki Ching Sao Song dengan jurus It Bae Ji Yong, memanah balik naga emas. Ching Sao Song sangat terkejut, dia tidak mengira serangan balasan Ciu Pek Ih dilancarkan secepat itu, segera dia gunakan jurus It Bae Ji Yong, satu tepukan memisah jadi dua, dengan menutulkan ujung pedangnya di tubuh senjata Ciu Pek Ih, lalu menggunakan kesempatan itu badannya melejit ke udara untuk menghindarkan diri. Sementara para penonton berseru tertahan karena kaget, Ching Sao Song yang berada di udara telah melancarkan sebuah tusukan lagi dengan jurus It Lok Jian Chang, sekali jatuh ribuan kaki. Menggunakan tenaga dorongan ke belakang itu dia menggeser selangkah ke samping, meloloskan diri dari tusukan itu. Bagus bentak Ching Sao Song, dengan jurus It Sae Jian Li, sekali bergeser ribuan Li, dia lepaskan tusukan lagi ke depan. Waktu itu ujung pedang Ciu Pek Ih menghadap ke belakang, dalam keadaan begini tak sempat baginya untuk berbalik sambil melepaskan serangan, untung saja dia adalah jago pedang kenamaan. Kemudian, pedangnya digetarkan hingga ujung pedang mendengung, dengan jurus Ti Yang Li Yong Ji Hei, naga panjang menyusup ke laut, dia tusuk perut Ching Sao Song. Biarpun jurus serangan ini dilancarkan belakangan, namun tiba lebih dulu pada sasaran, sebuah jurus pertolongan yang amat jitu. Agak berubah paras muka Ching Sao Song, meski kaget namun tak sampai membuatnya panik, dia putar pedangnya dan dengan jurus It Kian Jiku, pertemuan pertama serasa sahabat lama, tering dia tahan serangan itu dengan menangkis pada gagang pedang lawan. Dalam keadaan begini, bila Ciu Pek Ih tetap melanjutkan serangannya, niscaya jari tangannya akan tersayat oleh hujung pedang lawan, terpaksa ia kendorkan tangan sambil membuyarkan ancaman. Tujuan Ching Sao Song menggunakan jurus It Kian Jiku ini memang bertujuan memaksa Ciu Pek Ih melepaskan senjatanya. Pak sia-sia Ciu Pek Ih bukan jagoan kemarin sore, begitu pedangnya terlepas dari genggaman, sepasang tangannya segera diayun menggulung ke angkasa, ia siap menghajar musuh dengan ilmu Qiu Kucheng Jitsin Kang. Siapa tahu Ching Sao Song sama sekali tidak menanggapi, sambil tertawa ia menarik kembali pedangnya. Dengan perasaan tertegun Ciu Pek Ih berpikir, jangan-jangan dia anggap aku telah kalah lantaran pedangku terlepas dari genggaman, tapi toh tak pernah ada perjanjian semacam ini sebelum bertarung tadi. Biarpun aku kalah dalam hal ilmu pedang, bukan berarti kalah dalam tenaga dalam. Berpikir begitu dia pun berseru, maaf dengan jurus Jit Chow Tong Sin, Seng Surya terbit di ufuk timur, sepasang telapak tangannya melancarkan serangan kilat. Di saat Ciu Pek Ih masih tertegun, Ching Sao Song tersenyum, tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia lancarkan. Sebuah tusukan lagi ke depan, ternyata jurus serangan yang digunakan adalah Hitsyaw Tiam Xia, senyuman yang memabukan kota, dari aliran sesat. Sebelum melancarkan serangan, biasanya orang akan selalu tertawa lebih dulu untuk mengecoh lawan, di saat musuh tidak waspada dan tak menduga itulah sebuah tusukan maut langsung dilontarkan. Ketika melepaskan tusukan itu, ternyata Ching Sao Song sama sekali tidak menggubris atau menghindarkan diri dari ancaman sepasang tangan Ciu Pek Ih. Sebenarnya ilmu pedang sambaran petir Ciu Pek Ih memang sangat hebat, keunggulannya terletak pada kemampuannya mendahului serangan musuh, tapi sayang sekarang ia sudah tak bersenjata, biarpun jurus serangannya ampuh, telapak tangannya tidak mampu mendahului kecepatan pedang musuh. Ketika telapak tangannya masih berada satu inci dari tubuh Ching Sao Song, ujung pedang lawan sudah menempel di tenggorokannya. Padahal waktu itu Ching Sao Song juga amat terkesiap, sebenarnya dia ingin memanfaatkan kesempatan di saat Ciu Pek Ih sedang tertegun untuk merebut posisi lebih menguntungkan. Dalam perhitungannya, dia sanggup mengancam lawan dengan ujung pedangnya sebelum sepasang telapak lawan mengancam dirinya. Siapa tahu gerak serangan Ciu Pek Ih sedemikian cepat meski telapak tangannya masih berada satu inci dari tubuhnya, tenaga pukulan telah menyusup lebih dulu ke dalam badannya. Masih untung dia cepat bereaksi, coba kalau serangannya sedikit terlambat, dapat dipastikan yang menderita kekalahan dalam pertarungan ini adalah dirinya bukan Ciu Pek Ih. Pelan-pelan Ching Sao Song menarik kembali pedangnya dan berkata, beruntung, sungguh beruntung. Ciu Pek Ih turut menarik kembali serangannya sambil menghela nafas panjang, katanya, kecepatan serangan Ching. Sian Seng benar-benar luar biasa, selama hidup belum pernah kusaksikan kehebatan semacam ini. Hasil dari tiga babak pertarungan adalah. Babak pertama, si tangan besi berhasil mengungguli Wan Beng Tin. Babak kedua, Gou Kong Tiong melawan Loh Hiat Kong dengan hasil seri. Babak ketiga, Ching Sao Song berhasil mengungguli Ciu Pek Ih. Karena dalam tiga babak pertarungan masih belum berhasil. Menetapkan siapa pemenangnya, tiba-tiba si tangan besi berbisik lirih kepada si Cheng Teng, Chiang Kun, bagaimana kalau Chai Hai turun sekali lagi untuk membuat keok Ching Sao Song? Si Cheng Teng sendiri pun sadar, lantaran tiga babak pertarungan berlangsung seri, berarti harus diselenggarakan satu babak pertarungan lagi dan pada partai terakhir ini pihak lawan pasti mengutus jagoan yang paling hebat ilmu silatnya, tentunya adalah si naga sakti. Bicara soal ilmu silat, dia sadar bukan tandingan lawan, bila pihaknya tak ada wakil yang sepadan, dapat dipastikan pihak mereka akan menelan kekalahan getir. Mendengar tawaran itu, dengan penuh kegirangan sahut si Cheng Teng, jika begitu kuserahkan pertarungan itu kepadamu. Dengan cepat si tangan besi melompat maju ke tengah harna, serunya lantang, dalam tiga babak pertarungan tadi hasilnya sekali seri, sekali menang dan sekali kalah, silakan kalian utus seorang wakil lagi untuk menentukan menang kalah melawanku. Hahaha Ching Sao Song tertawa tergelak, sambil maju dengan langkah lebar sahutnya, kelihatannya aku memang harus bertarung melawan Saudara Ti. Setelah menyaksikan kehebatan ilmu pedang Sian Seng, aku merasa kagum sekali, kata si tangan besi sambil menjura, lalu dia membungkukan badan memungut pedang. Milik Ciu Pek Ih dan katanya lagi, boleh aku pinjam pedangmu? Silakan. Kembali tangan besi berkata kepada Ching Sao Song, Chai He ingin menggunakan pedang untuk minta petunjuk ilmu pedang Sian Seng, oleh karena ilmu pedang yang Sian Seng gunakan adalah hit Cik Yam Hoat yang tidak butuh terlalu banyak jurus serangan, maka aku ingin membatasi diri dengan sepuluh gebrakan saja, bila dalam sepuluh jurus aku tak berhasil menangkan Sian Seng, anggap saja akulah yang kalah. Semua orang terkesiap mendengar perkataan itu, ketika menyanggupi mengalahkan Wan Beng Tin dalam dua puluh gebrakan saja dia nyaris kalah, tak disangka sekarang dia malah sesumber akan mengalahkan Ching Sao Song dalam sepuluh gebrakan. Si Cheng Teng tahu bahwa si tangan besi dari empat opas termasuhur karena kepandayan tangan kosongnya, soal ilmu pedang jelas dia bukan tandingan si darah dingin, tapi sekarang ia justru menantang seorang jago pedang untuk bertanding pedang, bahkan membatasi diri dalam sepuluh gebrakan, hal ini jelas sangat memandang rendah kemampuan lawan. Terdengar si tangan besi berkata lebih lanjut, oleh karena ilmu pedang yang Sian Seng gunakan adalah Hit Chi Kiem Hoat, ilmu pedang satu huruf, maka sepuluh jurus yang akan kugunakan juga mesti diberi batasan, jurus pertama harus mengandung kata satu seperti misalnya jurus Yitang Hang Sui, satu telaga satu air bah, dari Jig Di Bun, jurus kedua harus ada angka dua seperti jurus Jitok Chiao Hang, bertarung dalam pertemuan kedua, dari perguruan Hoi Eng Bun, jurus ketiga pun tentu harus mengandung kata tiga seperti jurus Hang Hang Sem Tiam Tau, burung Hang tiga kali mengangguk, dari perkumpulan Sin Pian Pang. Jadi tegasnya bila ilmu yang digunakan saudara Ching bukan ilmu pedang satu huruf maka kau akan dianggap kalah, sebaliknya bila Cai Ha tidak. Menggunakan jurus dengan angka yang berurutan maka anggap saja aku yang kalah, entah bagaimana menurut pendapat Ching Sian Seng? Sejak terjun ke dunia persilatan, belum pernah Ching Sao Song dipandang enteng orang lain seperti saat ini, tanpa terasa pikirnya, kurang ajar, kalau tidak ku beri pelajaran yang setimpal hari ini, dianggapnya aku Ching Sao Song gampang dipermainkan. Tapi sebagai orang pintar dia enggak masuk perangkap orang, Maka bukannya marah dia malah menjawab sambil tertawa, Saudara Ti, kau ingin merobohkan aku dalam sepuluh jurus dan bila gagal berarti akan kalah? Apakah keputusanmu itu tidak terlalu menguntungkan pihakku? Ching Sian Seng, aku tak berani memandang rendah dirimu, padahal aku tak yakin bisa menangkan Sian Seng, daripada malu karena tak bisa mengalahkan dirimu, maka sengaja aku mencari sebuah alasan untuk menutup rasa maluku sahut si tangan besi sambil tertawa. Maksud perkataan itu sangat jelas. Meski tahu tak bisa menangkan Ching Sao Song, namun untuk bertahan sebanyak sepuluh gebrakan masih bukan masalah, walaupun harus mengaku kalah, kekalahan itu tidak terlalu memalukan. Gou Kong Tiong, Sian Cheng Teng dan para jago lainnya merasa sangat tidak puas, mereka tak senang karena si tangan besi mengakui kelemahan sendiri sebelum pertarungan dimulai. Pek Huan Ji berkerut kening, baru saja ia ingin bertanya, Ciu Pek I sudah mengulap tangannya sambil menukas, aku percaya Saudara Ti tentu mempunyai maksud lain. Sementara itu Wan Beng Tin memutar biji matanya, sebagai orang yang sangat berhati-hati ia segera menegur, Saudara Ti, kau bilang akan menangkan Toa Ko dalam sepuluh jurus? Betul. Kalau gagal menangkan pertarungan ini anggap saja aku kalah. Bagaimana kalau kalah? Cai Hai beserta seluruh jago segera mundur dan pulang ke kota Chiang Ciu. Bila si Chiang Kun menolak, aku memang bersumpah tak akan mengalah, pikir si Cheng Teng di hati kecilnya. Si tangan besi melirik Pang Lima Perang itu sekejap, lalu sahutnya, jika mereka tidak pergi, aku pergi duluan. Wan Beng Tin segera berpikir, asal tangan besi pergi meninggalkan rombongan, seakan si Cheng Teng kehilangan lengan kanannya, mereka tak bakal bisa berbuat banyak. Kembali dia bertanya, jadi Toa Ko hanya boleh menggunakan ilmu pedang satu huruf? Benar. Tidak ada batasan untuk menggunakan jurus apapun benar. Dan jurus yang kau pergunakan harus sesuai dengan angka pada jurus keberapa pertarungan berlangsung. Bahkan jurus itu harus jurus serangan yang sudah diketahui umum? Benar. Jika kau tidak menggunakan jurus yang benar atau salah angka desak Wan Beng Tin lebih jauh. Anggap saja aku yang kalah. Wan Beng Tin memandang Ching Sao Song sekejap, ketua Lian Ince itu segera mengangguk seraya berseru, perkataan seorang kuncu. Ibarat lari kuda yang tak bisa dibatalkan, sambung tangan besi. Pelan-pelan Ching Sao Song tampil ke tengah harna, katanya lagi sambil tertawa, Saudarati, tampaknya aku banyak diuntungkan dalam pertarungan ini. Silakan Sian Seng menyerang duluan, ucap tangan besi. Mendengar itu, Ching Sao Song segera berpikir, dari angka 1 sampai 10 sudah pasti terdiri dari jurus serangan karena jurus pertahanan tak bisa dihitung sebagai satu jurus, tapi si tangan besi kan tak bisa bertahan melulu tanpa menyerang, sebab bila begitu terus, akhirnya bakal kalah di tanganku. Berpikir begitu, segera ujarnya sambil tertawa, lantaran saudarati hanya memiliki 10 jurus, tentu saja harus disayangkan. Baiklah, kalau begitu biar aku melancarkan serangan duluan. Pedangnya segera dicabut keluar, diiringi kilatan cahaya panjang yang membelah bumi, dia tusuk kening si tangan besi dengan jurus It Kiam Kong Hon, pedang sakti cahaya berkilat. Tangan besi mundur satu langkah, setelah membiarkan serangan itu lewat, dia lintangkan pedangnya sambil membacok ke muka. Menyaksikan gerak serangan itu, Ching Sao Song terkesiap karena jurus serangan yang digunakan lawan ternyata bukan jurus pedang, melainkan sebuah jurus golok yang disebut itu To'an Tau. Sekali bacok memenggal kepala, serangan itu langsung membabat kepala lawan. Ching Sao Song memutar pedangnya sambil membabat kiri dan kanan, jurus yang digunakan adalah It Sim Buji, satu hati tidak mendua, dengan satu babatan dua gerakan. Dan dia paksa tangan besi menarik kembali senjatanya, disusul kemudian ia mendesak lawan dengan jurus It Giku Heng, satu niat jalan sendirian. Sebenarnya jurus It Sim Buji adalah jurus serangan Tiam Sim Pei, sedang jurus It Giku Heng merupakan jurus serangan dari Tiam San Pei. Ching Sao Song sangat menguasai kedua jurus itu bahkan bisa digunakan bersambungan tanpa memperlihatkan titik kelemahan, tak tahan semua jago bersorak memuji. Tangan besi tidak mundur atau berkelit, dia isap perutnya hingga cekung ke dalam, begitu lolos dari babatan pedang lawan, ia kembali getarkan senjatanya dan menyerang sisi kiri kanan lawan dengan jurus Jiput Siang Bang, dua pihak tak saling lupa. Jurus Jiput Siang Bang ini merupakan ilmu silat aliran Tipan Bun, bila sampai kena maka bukan saja kendang telinga akan rusak, korban kalau tidak mampus pun paling tidak akan gila, yang lebih hebat lagi, dia bukannya menghindar dari serangan Ching Sao Song, justru dengan serangan balasan dia punahkan ancaman yang datang. Sekali lagi tempik sorak bergema gegap gempita. Paras muka Ching Sao Song sama sekali tidak berubah. Seret, seret dua bacokan kilat menyelang di depan tubuh lawan, memaksa tangan besi menarik kembali ancamannya, inilah jurus It Sik Jin Yau, satu batu dua burung. Tangan besi mendengus dingin, sambil membalik tangan, lagi-lagi dah menyerang dengan jurus Sam Jin Tong Heng, tiga orang jalan bersama. Ching Sao Song keteter sehingga harus mundur tiga langkah, baru saja dia akan melancarkan serangan balasan, tiba-tiba terlintas satu ingatan dalam benaknya, pikirnya, kenapa aku tidak berlagak kalah saja sambil mundur? Asal si tangan besi berhasil ku pancing menyerang sebanyak sepuluh jurus, bukankah kemenangan akan berada di pihakku? Buat apa aku mesti bersusah payah melawan? Sedikit salah perhitungan saja bukankah aku yang bakal keok? Maka sewaktu melihat serangan itu menghimpitnya, dia segera mundur berulang kali berlagak-gelagapan. Benar juga, si tangan besi segera merangsak maju lebih ke depan, jurus keempat Subin Perhong, empat arah delapan penjuru, segera dilancarkan, tampak beribu cahaya pedang yang menyilaukan menusuk ketualian Ence itu dari sisi kiri dan kanan. Tampak selapis cahaya pedang menembus jaring pedang lawan dan menjebol keluar dari kepungan, inilah jurus It Soat Gianli dari Soat Sanpei. Tangan besi tidak memberi kesempatan kepada lawannya, jurus kelima Ngotok Bwekei, lima kali bunga Bwe Mekar, jurus keenam Lakteng Keisan, Lakteng membuka bukit, dilancarkan berbarengan. Begitu jurus Ngotok Bwekei dilancarkan, tampaklah lima bingkai cahaya pedang yang menyerupai lima putih bunga Bwe Mekar membias di angkasa, membuat pandangan matelawan jadi silau dan kebuakan setengah mati. Ching Sao Song sama sekali tidak bergeming, dengan jurus It Kiam Won Sim, sekali tusuk menembus hati, dia patahkan jurus serangan itu. Namun begitu jurus keenam Lakteng Keisan dikeluarkan, ibarat kapak raksasa membelah angkasa, Ching Sao Song tidak sanggup membendung datangnya babatan itu, beruntun dia harus mundur tujuh langkah sebelum berhasil lolos dari seragapan itu. Tangan besi tidak sungkan lagi, jurus ketujuh Hejit Si Gin Ho, tujuh bintang sungai Perak, dilontarkan, selapis biang lalap putih membungkus seluruh angkasa dan menggulung sekujur tubuh lawan. Ching Sao Song bukan jagoan kemarin sore, dia sadar biang lalap putih yang membungkus sekeliling tubuhnya adalah hawa pedang yang maha dasyat, sadar bila dia tak mampu membendung ancaman itu, segera dengan jurus It Kian Tiong Ching, cinta pada pandangan pertama, disusul jurus It Tian Xiang Tiao, sebuah panah setasang Raja Wali, dan jurus It Ho Ad Gian Kau, nyaris bagai di ujung tanduk, dia berusaha melindungi dirinya. Dengan jurus serangan yang pertama tadi ia berusaha membuka jalan masuk kebalik lapisan pedang lawan, kemudian dengan jurus kedua dia belah lapisan hawa pedang lawan jadi dua bagian, baru pada jurus yang ketiga dia benar-benar berhasil mematahkan jurus Jitsin Gin Ho itu. Bagus hardik tangan besi lantang. Jurus ke-8 Pet Hang Hang Ye U, hujan angin di delapan penjuru, segera dilontarkan, jurus serangan ini berbeda jauh bila dibandingkan jurus ke-4 Su Bin Pet Hang, empat arah delapan penjuru, dengan jurus Su Bin Pet Hang tadi dia melancarkan empat tusukan pedang ke arah depan, belakang, kiri dan kanan, maka dengan jurus Pet Hang Hang Ye U kali ini. Selain tusukan dia sertakan juga sapuan, totokan, congkelan dan babatan, sepuluh kali lipat lebih mengerikan ketimbang jurus serangan sebelumnya. Ching Sao Song mundur selangkah sambil mengeluarkan jurus E P2T, kalah total hancur lebur, sebuah jurus serangan dari aliran susat, meski tak sedap terdengarnya namun sangat canggih untuk meloloskan diri dari ancaman musuh sambil melancarkan bokongan. Mula-mula serangan tangan besi yang mengancam dari arah belakang ditangkis, lalu tanpa menangkis ancaman yang datang dari kiri kanan, secara beruntun dan mundur sepuluh langkah. Diam-diam Ching Sao Song kegirangan, dia tahu tangan besi terlalu bernapso mencari kemenangan cepat sehingga dalam waktu singkat dia telah menggunakan delapan dari sepuluh jurus yang dijanjikan, asal dia bisa bertahan dua gebrakan lagi, maka mendadak ia merasa punggungnya membentur sesuatu benda dan tak bisa mundur lagi, hatinya tercekat, belum sempat berbuat sesuatu, si tangan besi sudah mendesak lagi dan menyerang dengan jurus Q. Julian Huan, sembilan peluru berantai. Ternyata Ching Sao Song sudah dipaksa mundur tiga langkah ketika harus menghindari jurus ketiga Sam Jin Tong Heng, kemudian mundur lagi tujuh langkah ketika menghindari serangan ke-6 Lak Teng Khe San, dan terakhir mundur lagi sepuluh langkah untuk menghindari jurus ke-8 Pat Hang Hang Ye U, meski para jago sudah menyingkir memberi tempat, pada akhirnya dia telah mundur hingga di depan sebatang pohon kering. Sementara dia masih tertegun, jurus ke-9 Q. Julian Huan si tangan besi telah tiba di depan mata. Meskipun Q. Julian Huan hanya terdiri dari satu tusukan pedang, namun memiliki sembilan macam perubahan, ketika serangan pertama terbendung akan muncul perubahan ke-2, ke-3, ke-4 dan seterusnya, setiap perubahan ada yang kosong ada pula yang serangan nyata, membuat orang yang menghadapinya jadi kebingungan sendiri. Ching Sao Song sadar akan kehebatan ancaman itu, karena tak ada jalan mundur lagi, terpaksa dia harus menghadapi semua ancaman dengan keras lawan keras. Dalam waktu singkat dia melancarkan pula 9 jurus serangan untuk mematahkan datangnya ancaman itu, I. Betong Sian, Kuda Lari Paling Depan, I. Ciam Kian Hiat, satu tusukan keluar darah, I. K. H. I. H. Seng, satu sentakan mencapai sukses, I. Bingkeng Jin, satu teriakan mengejutkan orang, I. Lo. Yonggi, satu usaha langgeng abadi, I. G. Kuheng, satu niat jalan sendiri, I. Kiam Won Sim, satu tusukan menembus hati, I. Lok Jien Cong, sekali jatuh ribuan kaki, dan I. C. Tiong Goan, satu tudingan daratan Tiong Goan, setiap jurus serangan yang digunakan untuk menghadapi setiap perubahan Q. Julian Huan. Tering, teriang, teriang, teriang dalam waktu singkat ke-9 perubahan jurus serangan itu sudah terpatahkan semua. Begitu selesai mematahkan serangan lawan dan sadar dirinya sudah tak punya jalan untuk mundur, Ching Sao Song tak ingin mati langkah, tanpa menunggu tangan besi melancarkan serangan, ia segera melancarkan tusukan lebih dulu dengan jurus It Hu Tong Kuan, satu lelaki menghadapi berbagai masalah. Serangan ini boleh dibilang sangat hebat, tangan besi segera menggetarkan pedangnya dan jurus terakhir Sip Bin Bei Hock, jebakan di sepuluh penjuru, segera dilancarkan. Jurus Sip Bin Bei Hock tangan besi ini justru merupakan jurus tandingan It Hu Tong Kuan Ching Sao Song, sebagai seorang jagoan tangguh, paling pantang bila terjebak dalam perangkap dari sepuluh penjuru, sebab sehebat-hebatnya seorang memang sulit untuk lolos dari kepungan maut. Ching Sao Song tentu saja mengerti akan hal ini, begitu melihat datangnya ancaman dari mana-mana, ia segera menggunakan jurus It Hu Ji Yong Tian, terbang cepat menembus angkasa, untuk lolos dari kepungan. Sebenarnya gerakan It Hu Ji Yong Tian ini dapat digunakan untuk lolos dari jaring pedang Sip Bin Bei Hock, seandainya Ching Sao Song berhasil melarikan diri, maka si tangan besi akan menderita kekalahan total. Namun secara mendadak Ching Sao Song melihat jurus It Bin Bei Hock yang dipergunakan si tangan besi ternyata sasarannya sedikit lebih rendah dari sesungguhnya, dia lebih suka tidak menusuk kepala lawan tapi lebih menitik beratkan pada dada musuh. Dengan demikian seandainya dia melambung ke udara dengan jurus It Hu Ji Yong Tian, maka sebelum tubuhnya berhasil lolos, bisa jadi sepasang kakinya sudah keburu terpapas kutung duluan. Meski menghadapi bahaya, Ching Sao Song tidak panik, ketika jurus pertama It Hu Teng To tidak berhasil, dia segera mengubahnya jadi jurus kedua It Hu Ji Yong Tian, ketika jurus ini pun gagal, ia segera merubahnya jadi gerakan ketiga It Seng Put Pian, apa yang sudah jadi tak akan berubah. Sebetulnya bila jurus It Seng Put Pian ini dilancarkan sejak awal, jurus ini dapat menghasilkan pertahanan yang kuat sekali bagaikan sebuah benteng baja dan tentu saja tak usah menguatirkan kehebatan jurus It Bin Bei Hock lawan, tapi berhubung gerakan ini dipakai untuk keadaan darurat, terpaksa dia ubah ancamannya dengan menusuk pergelangan tangan si tangan baja sekaligus menangkis datangnya ancaman musuh. Dengan melakukan gerakan ini, selain bisa melindungi diri dari ancaman si tangan besi, andai kata lawan bertekad mengadu jiwapun Ching Sao Song yakin masih bisa menangkis serangan lawan dengan mengorbankan pergelangan tangan sendiri. Plook, Plook tangan besi sama sekali tidak mengubah arah serangannya dan tangannya benar-benar tertusuk telak. Oleh sepasang pedang Ching Sao Song hingga senjatanya terjatuh ke tanah. Belum hilang rasa girang Ching Sao Song, tiba-tiba paras mukanya berubah hebat, ternyata ujung pedangnya sama sekali tidak menusuk pergelangan tangan lawan sebaliknya menusuk sebuah benda yang keras berduri atau sebangsa lempengan baja. Segera ketua Lian In Che ini menggetarkan senjatanya sambil melakukan tangkisan, waktu itu juru Sip Bin Bei Hock tangan besi sudah tiba di depan mata, seandainya waktu itu tangan besi masih berpedang, maka Ching Sao Song akan mengikuti gerakan itu dengan mengubah juru serangannya jadi It Sen Put Pian dan serangan musuh pasti akan terbendung semua. Tapi keadaannya saat ini sama sekali berbeda, lantaran musuh tak berpedang, maka ketika ujung senjata Ching Sao Song menggesek di atas lengan si tangan besi, senjatanya itu malah mental balik ke belakang. Ternyata si tangan besi telah menggunakan tangannya sebagai pengganti pedang untuk menghabiskan jurus serangan Sip Bin Bei Hock. Ching Sao Song sangat kaget, dalam gugup dan paniknya ia segera mengeluarkan jurus Tian Lo Te Wong, jala langit jaring bumi, tanpa menarik kembali telapak tangannya, dia gunakan sepasang siku untuk membendung sepasang telapak tangan lawan. Jurus serangan tangan besi ini merupakan jurus ke-10 atau jurus terakhir, akhirnya Sip Bin Bei Hock pun mengenai sasaran kosong. Untuk sesaat lamanya kedua orang itu hanya saling berhadapan tanpa bergerak. Dalam pada itu Li Uing Peng, Tian Toa Chiok dan lain-lain merasa amat sedih, karena Ching Sao Song tidak keroboh, ini berarti tangan besi telah mengalami kekalahan. Sebaliknya Kuan Tiongit, Mok Kiu Peng, Kau Ching Hang dan Beng Ye Ui Girang setengah mati karena ketua mereka berhasil membendung jurus Sip Bin Bei Hock lawan. Lama sekali Ching Sao Song dan tangan besi saling berpegangan sambil bertukar pandang, kemudian mereka mengendorkan tangan masing-masing. Sepuluh jurus sudah lewat, kata tangan besi. Ya, dan kau telah memenangkan pertarungan ini. Sambung Ching Sao Song. Tiba-tiba dia membalikan badan seraya berseru keras, kembali ke markas. Kawanan jago Lian In Che saling berpandangan dengan perasaan tercengang, namun tak seorang pun berani bersuara, tak sampai setengah peminuman teh kemudian seluruh kawanan jago itu sudah lenyap tak berbekas. Mok Kiu Peng adalah komandan pasukan, tapi sebelum meninggalkan tempat itu ia sempat menjurah ke arah Tian Toa Chiok dari kejauhan, tampaknya orang ini menaruh kesan yang baik terhadap Popas Tian. Lohiat Kong sendiri pun sempat bertukar pandang dengan gergo Kong Tiong, pertarungan tiga babak tadi telah menumbuhkan rasa kagum di hati masing-masing. Ching Sao Song sendiri sempat menjurah ke arah tangan besi sambil memuji, Anda benar-benar mengagumkan. Ah, yang berhasil Cai He menangkan bukan ilmu silat, sungguh memalukan, sahut tangan besi merendah. Saudara Ti tidak perlu merendah, mau adu akal atau otot, yang jelas aku sudah kalah, sampai jumpa di lain kesempatan, seru Ching Sao Song sambil tertawa. Kemudian seluruh anggota Lian Inche berlalu dari arna pertarungan, sebuah pertempuran yang sebenarnya akan mengubah tempat itu jadi ladang pembantayan akhirnya berlangsung damai. Tian Toa Chiok benar-benar tak habis mengerti, setelah termanguh beberapa saat, tanyanya pada Liu Ingpeng, Liu, kecil, kenapa mereka malah pergi setelah berhasil menangkan pertarungan ini? Aku sendiri pun kurang jelas, jawab Liu Ingpeng termanguh, mungkin saja Ti Tai Hiap yang telah menangkan pertarungan ini. Melihat para jago dibuat kebingungan atas kejadian itu, Chi Wuleng Leong segera menyela sambil tertawa, pada saat terakhir, untuk menghadapi jurus Sip Bin Bei Hock Saudara Ti, Ching Sao Song telah menggunakan jurus serangan Tian Lo Te Wang, satu jurus serangan di luar ilmu pedang satu huruf sehingga dialah yang kalah. Oh oh oh, rupanya begitu sekarang Liu Ingpeng dan Tian Toa Chiok baru paham apa yang sebenarnya telah terjadi. Dalam pada itu si Cheng Teng telah berkata lagi, Saudara Ti, boleh aku menanyakan satu hal? Katakan, aku hanya heran, padahal semua tahu kalau Ching Sao Song sangat hebat dan berilmu tinggi, belum tentu ada jagoan yang sanggup menghadapinya, tapi Saudara Ti berani menantangnya untuk mengalahkan di dalam sepuluh jurus, dan aku lihat begitu cepat Saudara Ti menyanggupi tantangan ini, bila dipikir kembali sekarang, rasanya, rasanya aku jadi bingung sendiri. Tangan besi segera tersenyum. Tajam amat pandangan mati si Chiang Kun, kemenangan ini sebenarnya berhasil kuraih secara beruntung, padahal bicara soal ilmu silat, aku hanya mampu soal tenaga dalam dan sepasang tangan besi, sementara kepandaian lain boleh dibilang amat cetek. Jika harus bertarung dalam jangka panjang, dapat dipastikan aku akan keok. Sayangnya dia telah melanggar satu penyakit kecil, sok pamer, sok hebat dan gemar cari keuntungan dari kelemahan orang lain. Saudara Ti, Selanggo Kong Tiong, bila kau pun bukan tandingan Ching Sao Song, apalagi jago lainnya yang hadir di sini termasuk Lohu, Saudara Chi, Saudara Si, Saudara Chi dan lainnya, apa maksudmu mengatakan kalau hanya mencari keuntungan dari kelemahan orang? Mencari keuntungan dari kelemahan orang termasuk kejahatan manusia yang sukar dihindari, apalagi aku memang sengaja memancing dia masuk perangkap, jadi sebenarnya perkataanku bukan bermaksud menyindir Ching Sao Song. Bicara terus terang, aku menaruh kagum terhadap orang ini, dia tenang, mantap, pintar dan cekatan, kecepatan reaksinya jauh di atas kemampuanku, andai kami harus bertarung dalam jangka waktu panjang, niscaya kekalahan berada di pihakku, itulah sebabnya aku mesti mengalahkan dia dengan akal, aku sengaja membatasi sepuluh jurus pertarungan dengan syarat dia hanya boleh menghadapiku dengan ilmu pedang satu uruf. Saudara Ti, kepandaian silat yang dimiliki Ching Sao Song memang sangat hebat, timbrung ciup pek ih pula. Aku pernah bertarung melawannya dan ternyata aku yang punya nama lantaran ilmu pedang, akhirnya dikalahkan dia dengan pedang pula, kehebatannya sungguh mengagumkan. Meski kau membatasi dia hanya boleh menggunakan ilmu pedang satu huruf, toh kau sendiri pun hanya membatasi diri dengan sepuluh gebrakan, jadi menurut pendapatku, kau tidak mendapat keuntungan darinya. Sambil tertawa si tangan besi menggeleng, padahal kalau mau bicara sejujurnya, dia lebih terikat ketimbang aku, biar aku memakai jurus dengan angka yang berurutan, namun pilihanku lebih luas, sementara dia hanya dibatasi satu huruf saja, jadi posisinya yang lebih dirugikan. Seperti misal jurus ketujuh, aku punya banyak pilihan, bisa saja aku memakai jurus Jitseng Poan Gwe, tujuh bintang mendampingi rembulan, dan bukannya jurus Jitsi Gin Ho, kemudian jurus ke-delapan selain Pat Hang Hou Pye U, aku bisa memakai jurus Pat Bin Wee Hang, bergaya di delapan penjuru, atau Pat Sian Koh Hei, delapan dewa menyeberangi lautan, atau bahkan Pat Hang Ya Chian, pertarungan malam di delapan penjuru, sebaliknya ilmu pedang satu hurufnya, pilihannya terbatas. Sekali, dia harus selalu memakai jurus yang diawali dengan huruf E, satu, jadi akulah yang sangat diuntungkan dalam pertempuran ini, kerugian yang harus dia pikul mungkin lima kali lipat lebih berat. Hahaha, mendapat keuntungan sih benar, tapi belum sampai lima kali lipat, seru Tianto Aciok sambil tertawa tergelak. Tangan besi ikut tertawa. Kerugiannya yang pertama, dia tak bisa menggunakan kelebihan ilmu pedangnya untuk menghadapiku, Kerugian kedua, karena dia berpendapat asal bisa bertahan sepuluh jurus, maka kemenangan berada di pihaknya, maka dia hanya bertahan sementara kesempatan menyerang berada di pihakku, kerugian ketiga, karena aku yang pegang peranan dalam penyerangan, maka aku punya kesempatan untuk mendesaknya hingga mundur ke depan pohon hingga menutup jalan mundurnya, kerugian yang keempat, aku membatasi dia hanya boleh menggunakan ilmu pedang satu huruf, padahal sebelum bertarung dengannya, aku sudah mengamati terus semua jurus serangannya yang digunakan untuk menghadapi Ciu Siacu tadi, khususnya jurus Ithui Jiong Tian itu. Karena sudah kuduga dia bakal menggunakan jurus ini, maka ketika menggunakan jurus Itbin Beihok tadi, sengaja aku merendahkan gerak seranganku, coba kalau tidak, mungkin dia sudah lolos dari kepungan. Lalu kerugian yang terakhir, ketika menggunakan jurus Tian Lo Tehuang untuk membobol jurus Itbin Beihok tadi, sebenarnya dia tidak kalah, tapi lantaran sudah ada batasan sejak awal, maka dia jadi kalah. Oha, rupanya begitu kini semua jago baru mengerti. Apa yang sebetulnya telah terjadi? Kembali tangan besi berkata lebih jauh, aku berani mengajaknya bertaruh 10 jurus karena dalam 10 jurus itu aku sudah banyak diuntungkan, bila sudah begitu masih belum mampu mengunggulinya, maka bertarung lebih jauh pun akhirnya kekalahan tetap berada di pihakku, itulah sebabnya aku mengajaknya menyelesaikan pertempuran ini. Secepatnya, kenyataan Ching Sao Song tetap mampu menghadapiku hingga jurus terakhir, walau dia kalah secara mengenaskan, tapi nyatanya dia tetap pegang janji dan segera menarik pasukannya tanpa menggerutu, kebesaran jiwanya betul-betul amat mengagumkan hatiku. Saudara Ti, mendadak Chiu Pek Ih menyala lagi, meskika sudah mendapat 5 keuntungan darinya, tapi sewaktu Ching Sao Song menusukmu dua kali dengan jurus It Seng Putpian tadi, kau berhasil menangkisnya dengan memakai tangan besimu, aku rasa keberhasilanmu bukan lantaran mendapat keuntungan, aku percaya kau telah mengandalkan kepandayan aslimu. Mendengar hal itu, tanpa terasa perhatian semua orang ikut dialihkan ke tangan si tangan besi, namun serasang tangan itu kelihatan tak jauh berbeda dengan tangan biasa, kecuali lebih berotot, lebih kekar dan kuat. Tak heran saudara Ti dipanggil orang si tangan besi, puji si cengteng kemudian sambil tertawa. Aku bilang dia lebih cocok disebut si tangan sakti. Aduh celaka tiba-tiba Chiu Leng Liong menjerit tertahan. Apa yang tak beres? Kita telah melukai cecu ke-9 dari Lian Ence, si tuya Raja Bengi Sye Utian Liong bahkan telah menawannya, aku lupa menyerahkan kembali orang itu kepada mereka. Ya, aku malah sempat membunuh cecu ke-8 mereka, sepasang golok pengejarnya Wabe Chiang Kue. Wah, bisa berabe urusannya, gumam si cengteng sambil menghentakkan kakinya dengan gelisah. Ya, betapa besarnya jiwa tua cecu mereka, bisa jadi orang-orang itu akan membalaskan dendam bagi kematian saudaranya, sambung Gou Kong Tiong. Setelah berunding beberapa saat, akhirnya mereka putuskan untuk mengobati dulu luka yang diderita Ye Utian Liong, kemudian setelah membebaskan totokannya, dia dibiarkan pergi meninggalkan tempat itu. Lantaran identitasnya sudah ketahuan, semua orang pun tidak melanjutkan penyaruannya. Ketika mereka mulai menghitung sisa kekuatan yang ada, diketahui rombongan Liu Ingpeng yang terdiri dari 10 orang, kini sudah mati 8 orang, sedang rombongan 10 orang yang dipimpin Tianto Aciok kehilangan 6 orang prajurit. Setelah tiba di sebuah kota kecil dan mencari kabar, diketahui rombongan Chos Yang Giok baru 2 jam berselang melewati tempat itu. Menjelang senja, karena sudah seharian bertempur hingga badan mulai terasa lelah, rombongan besar itu menuju ke sebuah losmen untuk mencari kamar, pada saat itulah tampak ada 2 orang lelaki dengan membopong sebuah bungkusan besar ransum berkelebat lewat memasuki losmen itu. Dengan ketajaman matisi cengteng, sekilas pandang saja mereka telah mengenali kedua orang itu, lelaki berlengan tunggal dan lelaki berkaki tunggal, wajah mereka buruk dan menyeramkan, siapa lagi kalau bukan anggota Tianjan Pethui. Segera si cengteng mengutus 4 orang prajurit untuk memata-matai kedua orang itu, sementara mereka mencari sebuah losmen kecil untuk beristirahat. Setelah mendapat tempat pemondokan, orang-orang itu baru merundingkan operasi yang akan dilakukan malam harinya. Menurut pendapat mereka, Chos Yang Giok dan rombongan pasti tak akan melakukan perjalanan di tengah malam buta, saat itu rombongan pasti sedang beristirahat untuk mengembalikan tenaga. Maka setelah mereka beristirahat sejenak di kamar, bersantap malam dan membersihkan badan, dengan semangat tinggi kawanan jago itu berkumpul lagi di sebuah kamar kecil untuk merundingkan rencana lebih jauh. Saat itulah keempat prajurit yang diutus memata-matai telah pulang memberikan laporannya. Ternyata dugaan mereka benar, rombongan itu berjumlah 12 orang dan opas Sim yang mereka kenal pun berada dalam rombongan itu, tapi mereka tidak melakukan sesuatu gerakan, delapan manusia cacat juga kelihatan tinggal dalam kamar, si Raja Pemusnah Chos Yang Giok menempati sebuah kamar seorang diri, sementara dua manusia bengis dari Lenglem dan Siminsan menempati kamar paling belakang. Selesai mendengar laporan, kawanan jago itu pun mulai berunding, ujar Ciu Pek Iih, sepanjang perjalanan hingga tiba di sini, Chos Yang Giok dan rombongan tentu sudah meningkatkan kewaspadaan untuk berjaga-jaga atas segala kemungkinan, betul jumlah kita lebih banyak ketimbang mereka, namun bila tidak menggunakan siasat sulit rasanya untuk membekuk mereka semua. Konon delapan manusia cacat adalah kawanan jago cacat badan yang memiliki ilmu silat sangat aneh, katang Go Kong Tiong pula, selain telengas, kepandaian mereka menggunakan racun juga sangat hebat, aku dengar kedelapan orang itu merupakan sekawanan jago yang paling memusingkan kepala dari perkumpulan Tian Jianpang, lebih baik kita hati-hati sewaktu menghadapi mereka. Menurut pendapatku, justru orang yang paling sukar dihadapi adalah sepasang manusia jahat dari Leng Lem, Si Cheng Jong dan Si Cheng Hong. Ketika berusaha menangkap kedua orang ini, dua orang saudara seperguruanku telah kehilangan nyawa, kalau bukan di saat terakhir adik keempatku menjebol pedang langitnya dengan ilmu pedang andalannya, dan adik ketiga tidak menjebol ilmu golok mereka dengan ilmu tendangannya, mungkin tak gampang untuk membekuk kedua orang ini. Dua iblis jahat ini memang berdebah umpat Si Cheng Teng tiba-tiba sambil mengebrak meja. Semua orang tidak mengerti apa sebabnya Panglima Perang ini marah, setelah tertegun sejenak mendadak si tangan besi berkata, Si Chiang Kun, boleh aku mengajukan satu pertanyaan? Biarpun belum merada amarahnya, Si Cheng Teng tak berani kurang hormat terhadap si tangan besi, segera sahutnya, soal apa? Katakan saja saudarati, asal tahu pasti akan ku jawab. Bila nanti menyinggung soal rahasia pribadi Chiang Kun, aku mohon Chiang Kun sudi memaafkan, kata tangan besi lagi sambil tertawa. Katakan saja saudarati. Dua puluh tahun berselang, di keluarga Si terdapat tiga bersaudara yang disebut orang Leng Lem Sem Hiap, tiga pendekar dari Leng Lem, kera kerja mereka lulus, jujur, menegakkan kebenaran dan keadilan. Tapi lama-kelamaan Toako dari ketiga orang itu mulai tidak puas dengan sepak terjang saudara kedua dan ketiganya, karena bukan saja ilmu silat mereka berdua semakin bergeser ke aliran susat, tindak tanduk dan sepak terjang mereka pun makin bengis, buas dan telengas, ketika mereka berdua ditegur orang tuanya, ternyata mereka malah membunuh orang tua sendiri. Gurunya pun dicekoki obat pemabuk kemudian dibunuh mereka berdua. Dalam gusernya Toako mereka pun bentrok dengan kedua orang saudaranya, tapi pertarungan satu lawan dua berakhir tragis, bahkan nyaris Seng Toako tewas di tangan dua orang saudaranya. Setelah peristiwa itu, Seng Toako pun pergi ke kota Chiangciu dan sejak itu tak pernah muncul lagi dalam dunia persilatan, mungkin dia kecewa dan putus asa. Toakonya ini konon bernama Si Ceng Tong, kepandayan yang diandalkan adalah tombak sakti. Ketika berbicara sampai di sini, si tangan besi berhenti sejenak sambil mengawasi wajah si Ceng Teng, kemudian terusnya, sebagai seorang opas, aku tahu persis dan hapal sekali dengan asal-usul setiap buronan maupun Arab pidana. Jadikah sudah tahu semuanya, jadikah sudah tahu semuanya gumam si Ceng Teng sambil duduk termangu. Bukannya sudah tahu, aku hanya menduga saja menurut analisaku, bila salah mohon Chiang Kun Sudi memaafkan. Lama sekali si Ceng Teng duduk termangu, akhirnya setelah berhasil menenangkan hati dia berkata, dugaanmu memang benar, akulah si Ceng Teng. Kembali semua orang terperanjat, siapapun tak menyangka kalau perburuan yang dilakukan si Ceng Teng kali ini tak lain adalah untuk menangkap kedua adik kandungnya sendiri, untuk sesaat semua orang jadi bingung dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Terdengar si Ceng Teng bergumam lagi, justru karena mereka berdua adalah adik kandungku, semakin tak mungkin bagiku untuk berpeluk tangan membiarkan mereka berbuat semau sendiri, oleh sebab itu aku mohon kalian semua sudi memberi muka kepadaku ketika berupaya menangkap buronan itu, syukur bisa ditawan hidup-hidup, kalau tak bisa, lebih baik bunuh saja daripada membuat malu nama keluarga saja. Itulah tujuanku mengungkit masalah ini, ujar tangan besi dengan muka serius. Sebab dalam pertarungan nanti, ujung senjata tak bermata. Jangan sekali-kali pilih kasih sewaktu mengemban tugas negara, tukas si Ceng Teng dengan wajah serius. Kalau aku sebagai pejabat pemerintah pilih kasih, siapa lagi yang mai tunduk kepadaku? Aku mengerti, bukankah saudara ti ingin mencari tahu aliran ilmu silat yang dimiliki kedua adikku itu? Bersemu merah paras muka tangan besi karena jengah, segera katanya, mencari tahu sih tidak berani, hanya saja. Si Ceng Tong tertawa tergelak. 20 tahun berselang, tombaku gagal membendung serangan mereka berdua hingga kedua orang tuaku jadi korban keganasan mereka, tapi 20 tahun kemudian aku telah berhasil menciptakan kepandayan khusus untuk menjebol ilmu pedang langit dan golok ganas mereka, biar aku saja yang menghadapi mereka berdua, tolong cuwi bersedia memberi muka kepadaku untuk menyelesaikan masalah pribadi ini. Ciyang Kun jangan berkata begitu, selanggo Kong Tiong terharu, sudah menjadi kewajiban setiap warga negara untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran demi keamanan negara, apalagi kami adalah anggota dunia persilatan yang selalu berusaha untuk menjunjung tinggi kebenaran. Benar, sambung ciup Pek Ih, kami semua sangat mengagumi Ciyang Kun, meski korbankan nyawa, kami siap untuk berjuang, Ciyang Kun tak usah khawatir. Pek Hwan Ji ikut berkata, aku rasa tujuan saudara Ti adalah untuk memilah mana yang benar dan mana yang salah, tak mungkin dia salah mengartikan niat Ciyang Kun. Si Ceng Teng segera berbangkit, digenggamnya tangan si tangan besi erat-erat, katanya, Saudara Ti, maaf bila telah menaruh salah paham kepadamu, rupanya selama ini aku telah menilai kebesaran jiwamu dari pandanganku yang sempit. Tangan besi balas menggenggam tangannya, rasa terharu bercampur kagum membuatnya tak mampu berkata untuk beberapa saat lamanya. Gou Kong Tiong segera tertawa tergelak, hahaha, kalau memang begitu, mari kita lanjutkan perundingan bagaimana Kero membekuk Cio Siang Gio. Benar, kata Ciu Pek I setelah berpikir sejenak, kepandaian silat yang dimiliki si Raja Pemusnah sangat hebat, ambisinya besar, pergaulannya luas, kecerdasan otaknya tiada duanya, bisa jadi Cing Sao Song sengaja memberi kesempatan kepada kita untuk melanjutkan perburuan, karena dia anggap kemampuan yang kita miliki sekarang masih bukan tandingan rombongan itu. Sampai di mana kehebatan ilmu silat yang dimiliki Cio Siang Gio tak tahan Tianto Aciok bertanya. Aku sendiri pun kurang tahu, Ciu Pek I menghela nafas panjang, tapi aku dengar Butek Kong Cu yang di masa lalu pernah membuat pusing banyak orang, telah dibikin keok olehnya hanya dalam pertarungan 200 jurus, padahal jika aku yang mesti berdual melawan Butek Kong Cu, mungkin belum sampai tiga gebrakan sudah keok. Ciu Pek I memang pernah bertarung melawan Butek Kong Cu, termasuk juga Pek Kwan Ji. Pertempuran waktu itu boleh dibilang paling sengit dan tak akan pernah terlupakan, kawanan jago yang ikut dalam pertarungan waktu itu hampir semuanya mati mengenaskan, bahkan mereka berdua pun nyaris jadi korban. Dalam kejadian itu, si pengejar nyawa dari empat opas pun mesti berjuang mati-matian sebelum akhirnya berhasil membunuh Butek Kong Cu. Padahal kepandaian silat yang dimiliki Kot Miat Ong, si Raja Pemusnah, masih jauh di atas kemampuan Butek Kong Cu. Setiap orang tahu kalau Raja Pemusnah memiliki kepandaian yang menakutkan, tapi anehnya, kenapa Ciu Pek I masih bersedia menampilkan diri untuk turut serta dalam perburuan terhadap Ciosya Giyok? Sebenarnya ada apa dibalik kesemuanya itu? Apa mungkin karena naluri kependekarannya? Berbeda dengan tangan besi, dia adalah seorang opas, menangkap kembali buronan yang kabur merupakan salah satu tugas hariannya, jadi keterlibatan orang ini masih bisa diterima dengan akal sehat. Terdengar tangan besi berkata lagi, si Chiang Kun dan Ciu Chiang Kun adalah panglima perang di garis depan, opas Tian dan opas Liu adalah jago unggulan dalam ketentaraan, Nge Lo Sian Seng adalah pemimpin sekumpulan benteng, sementara Ciu Heng dan Pek Li Hiap adalah pimpinan Pak Xia, jadi kalau bicara soal memburu buronan, semestinya akulah yang paling sesuai. Kami siap mendengar petunjuk saudara Ti, kata si Cheng Teng kemudian sambil tertawa. Menurut pendapatku, daripada menyerang secara fisik lebih baik menyerang secara emosi, sebelum menguasai musuh kita, mesti menguasai dulu setiap peluang dan kemungkinan.